Saudara event Tomohon International Flower Festival kembali digelar tahun ini dengan tema The Greatest Love of All. Dan inilah hari puncak perayaan Tomohon International Flower Festival ke-9 tahun 2019. Dan hari puncak ini adalah rangkaian acara dari Turnamen of Flower yang di dalamnya ada fashion carnaval dan juga yang paling ditunggu-tunggu yaitu parade kendaraan hias yang dihiasi dengan full flower. Dan untuk ke-9 tahun ini ada sebanyak 32 float yang datang dari beberapa negara dan juga instansi serta SKPD yang ada di kota Tomohon dan juga beberapa daerah di Indonesia. Dan pada umumnya mobil hias yang dihiasi oleh full flower ini dihiasi oleh beragam jenis tanaman bunga dan pada umumnya yang mendominasi adalah krisan dan juga mawar. Dan bunga-bunga ini adalah bunga yang dikumpulkan oleh pemerintah dari seluruh petani bunga yang ada di kota Tomohon. Dan Tomohon International Flower Festival ke-9 ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat ataupun warga yang ada di kota Tomohon untuk datang langsung menyaksikan. Sehingga antusias dari warga sangat terlihat kemeriahan memenuhi lokasi ini. Dan bahkan yang terpantau bukan hanya masyarakat atau warga yang ada di kota Tomohon saja tapi juga ada masyarakat ataupun pengunjung yang datang dari luar daerah dan bahkan dari manca negara. TIF ke-9 tahun ini juga memang dihadiri oleh tamu-tamu khusus dan dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yaya dan juga duta-duta besar dari beberapa negara dan juga kepala-kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dan mengingat juga Tomohon International Flower Festival ini sodara, sejak tahun 2018 sudah masuk ke dalam agenda IVANA pariwisata yang ada di Indonesia. Ini pun menjadi kesempatan bagi kota Tomohon untuk terus mengeksplore potensi yang ada di kota Tomohon. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, Anastasia Lensun, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.